Halo Sobat Ara, masih dengan saya Agus, kali ini saya ingin mereview tenda top 10 ya, 2% dari Husky bertipe sawat strek. Nah, nanti kita coba buka di dalamnya isinya apa saja, kemudian saya akan coba nanti memasangnya, kemudian kita coba mereviewnya. Oke, langsung saja. Dimensi packing dari tenda ini 33 x 10 cm, nah ini dengan berat, ringan ya, 1,1 kg, jadi penampakannya seperti ini, disini ada untuk mengencangkan atau mengendorkan ya, terus kemudian di tengahnya ada tempat untuk tentengannya, oke langsung kita buka saja, disini ada buckle-nya nih, nah ini, disini ada webbing lagi untuk mengikat. Teman-teman sekalian, di dalamnya ini, yang kecil ini, ini adalah untuk repair kit, tenda, misal ada kerusakan, kita lihat dalamnya apa saja, ini adalah bagian bahan-bahannya dari tenda tersebut, ada jaringnya, ada nilonnya, ya, disesuaikan dengan tendanya tersebut, kemudian disini ada silikon simsil, disini ada kayak aluminium, ini untuk menyambungnya. Di dalamnya ada pasak, ya, kayak triangle ini, dia aluminium, ya, berwarna merah, ini semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 15, ada 15 pasak. Terus kemudian, ini bagian inner dalamnya, yang di mana terdapat mesh-nya dan nilonnya. Terus kemudian, ini bagian outer-nya, sekarang kita coba langsung buka. Oke, teman-teman sekalian, karena di keempat ininya, sudutnya sudah kita pasak, kita tinggal pasak. Sebenarnya ini, kalau kita pakai trekking pool, dia bisa ada lubang ini kecil, di bagian tengahnya ini. Ini masuk ke ujung dari trekking pool, dia kan kecil nih, masuk, jadi dia ngunci. Tapi karena kita nggak bawa trekking pool, kita bawanya monopod. Jadi monopod ini karena gede, dia nggak bisa masuk. Untuk akhirnya, sementara, kita pakai pasak dulu. Kita coba variasi dengan monopod. Oke, kita pasang. Oke, setelah terpasang, tinggal bagian luarnya. Selamat menikmati. 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 Oke, sementara, inilah penampakan tenda dari Husky ya, top 10, tipe pesawat strek. Pasaknya nih, banyak banget nih. Dan tali gailahnya juga banyak. Jadi, betapa kokohnya. Karena dia di bagian inner, maupun outernya itu, pasaknya sudah sendiri-sendiri dia. Jadi, sangat kokoh sekali. Terus, mungkin ini kurang rapih ya. Nanti teman-teman bisa dirapihkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Sebentar, biar gampang. Saya tunjukkan. Saya buka dulu. Nah, jadi di sebelah sini nih. Di sini ada lubang ventilasi. Di dalamnya ini, dia kawat. Jadi, dia bisa dibengkok-bengkok gitu ya. Tapi, dia nggak patah. Kalau, misal, teman-teman merasa kedinginan, dia bisa dirapatkan. Seperti ini. Jadi, tergantung keinginan kita. Mau yang panas. Kalau panas, tinggal dinaikkan. Kalau, misal, terlalu dingin, tinggal diturunkan. Terus, kemudian nih. Di bagian tengahnya, sebenarnya kalau kita, misal, lupa tidak bawa trekking pool atau di tempat di tengah kem itu. Kalau, misal, ada pohon besar, kita bisa pakai tali ke pohon besar itu. Jadi, tetap bisa berdiri tenda ini. Pun sama di dalamnya. Nanti kita bisa lihatkan, ke sobat sekalian. Di situ ada, dari inernya itu ke bagian outernya itu ada tali penghubung sebenarnya. Supaya kalau nggak bawa trekking pool, dia masih tetap bisa berdiri. Terus, di sini, teman-teman. Di sini ada lubang nih. Loop gitu ya. Ini untuk melipat bagian tenda. Kalau kita, misal, pengen ininya dibuka. Tinggal digulung aja. Terus, kemudian, masukkan. Lock dari gailannya itu, dia fluorescent. Jadi, kalau, misal, malam, supaya teman-teman yang lewat, gitu ya, pakai center. Dia kan, akhirnya, dia nyala nih. Jadi, nggak kesangkut-sangkut sama tali-tali gailannya itu. Ayo, teman-teman, kita lihat bagian dalamnya. Di sini ada dua... Oh, buka, gitu ya. Jadi, last setting ini, gue buka. Jadi, dia karena bisa dua orang, akses pintunya. Di sini juga dua, bisa dua ya. Jadi, nggak ribet sana-sini. Jadi, enak. Satu lagi nih. Nah, ini pun juga bisa dilipat. Kalau kita pengen lipat. Nah, di sini nih, bagian inernya itu didominasi oleh bahan mesh, ya. Jaring-jaring gitu. Jadi, emang agak sedikit, apa... Anginnya itu masuk, gitu ya. Makanya, kalau kita semisal bawa tenda ini, Alkah baiknya kita bawa peralatan semisal jacket atau swimming bag yang nyaman, aman dan nyaman. Seperti itu. Terus kemudian, kalau ingin nggak terlalu dingin juga, ini bisa di... ...sampai ke bawah, gitu. Jadi, dia mengurangi hembusan angin ke bagian dalam. Oke, sekarang saya coba masuk ke dalam, ya. Nah, di sini, saya bisa jelaskan nih, teman-teman. Jadi, di bagian dalam ini, floor-nya ini, bagian jahitan nih. Dia memang sudah di-seal. Jadi, supaya nggak tembus air bagian bawahnya, gitu ya. Terus kemudian nih, jaring semuanya, bagiannya mesh. Terus kemudian, di sini ada pengait nih. Sebenarnya di sini ada pengaitnya nih. Nah, ini pengait untuk lampu tenda, ya. Lampu tenda. Terus di bagian ininya nih, dia lebih tebel, supaya dia lebih kokoh. Terus di sini-nya, dia jaring nih. Untuk ventilasi tadi, jendela yang bagian luar tadi terhubung. Terus kemudian, di bagian outer-nya ini, di bagian yang guy-linenya ini, dia di-double gitu ya. Bahan nylon-nya, di-double kemudian di-seal setiap ceritanya. Jadi, memang rapat, nggak tembus sama air. Terus di bagian sini, ini ada ventilasi nih, teman-teman. Jadi, ini terhubung sama ventilasi bagian luar yang tadi saya jelaskan. Jadi, aliran udaranya masih tetap bagus. Nah, sobat arah sekalian, untuk spesifikasi lengkap dari tenda bertipe sawat stek dari Husky ini, karena saking banyaknya, saya juga nggak begitu hafal. Jadi, nanti saya cantumkan di akhir video ini. Terus, tenda ini dibanderol dengan harga berkisar 2 jutaan. Jadi, kalau teman-teman memang tertarik dan berminat untuk meminangnya, nanti kita cantumkan WA di link deskripsi di bawah. Terima kasih, sobat arah, sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe. Jangan lupa juga sebarkan buat teman-teman yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Salam Petualang. Eh, pas banget ya, Bu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.